Ya, tes-tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wassalam. Apa kabarnya hari ini? Kalian ada bukunya atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat layar saja ya. Masih lanjutannya minggu yang lalu. Kita materinya yaitu tentang cahaya dan alat optik. Atau kalian punya PR atau punya tugas dari sekolahan? Ada yang punya tugas? Gimana? Ada yang punya tugas? Baiklah, kalau begitu kita buka. Oke ya, Ales. Oke? Iya. Ales mau belajar apa, Mami? Atau mau tentang apa gitu materinya yang mau dibahas? Atau kita melanjutkan minggu yang lalu aja? Secara hibu. Iya deh, oke. Oke, kalau begitu berarti kita lanjutkan aja pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Di halaman 311. 311. Bentar ya. Layarnya tertutup tadi. Oke, kalau begitu. Apa aja kegiatan kalian di rumah selama ini nih? Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk pelajaran. Apa? Ales ngapain di rumah? Ales. Ales tadi online kah? Nggak ada? Luar. Luar lagi ya? Oh, jadi cuma Alika aja. Nggak apa-apa ya Alika ya sendirian. Tadi perasaan ada Ales. Nggak ada Ales. Oke deh, kalau begitu. Ya tertutup lagi nih. Aduh. 311 ya. 311. Oke. Kalau Alika maunya belajar tentang apa Alika? Kita lanjutkan kemarin aja ya. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Yang kemarin yaitu tentang alat optik ya. Habis ini. Nah, ini tentang alat optik ya. Minggu yang lalu kita sudah ada mempelajari berkenaan dengan alat-alat optik ya. Di mana di situ untuk sifat cahaya, itu dia cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian, perambatan cahaya itu, cahaya merambat di medium yang homogen atau serba sama, itu menurut garis lurus. Kemudian lagi, lintasan cahaya itu disebut dengan sinar. Posisi rambatan cahaya dapat sejajar. Atau konvergen. Konvergen itu mengumpul dan divergen itu menyebar. Kemudian, di mana kemarin itu juga ada sudah mempelajari mengenai hukum Snelius. Alika gimana? Masih ingat nggak hukum Snelius? Alika kemarin, minggu yang lalu masuk ya. Masih ingat, hukum Snelius ya. Hukum Snelius. Jadi, hukum Snelius itu pemantulan cahaya oleh cermin datar mengikuti hukum Snelius. Di mana bunyinya itu adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Nah, ini ya. Sama yang kayak digambar. Itu adalah, nah ini ya, kelihatan ya. Nah, jadi, untuk yang kecil. Nah, kemudian cahaya itu tadi ya, ada yang namanya hukum Snelius. Nah, ini. Jadi, sinar datang, sinar pantul, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Oke, ada Giofaldo yang baru bergabung. Ada Giofaldo. Waalaikumsalam, Giofaldo. Oke, jadi, itu tadi untuk hukum Snelius. Di mana kalau sudut datang itu disimbolkan dengan I, sudut pantul itu R. Oke. Kemudian, untuk kemantulan cahaya oleh cermin datar, ya, itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, itu adalah maya tegak sama besar dengan bendanya. Kemudian, dia menghadap, terbalik dengan bendanya, jarak bayangan itu sama dengan jarak benda. Nah, untuk bayangan yang dibentuk, itu menggunakan rumus N sama dengan 360 per alpha dikurang satu. Jadi, N itu adalah jumlah bayangan, alpha itu adalah sudut yang dibentuk dua cermin. Nah, kalau manfaat cermin datar, itu ada cermin datar, itu untuk berhias, kemudian lagi periskop, yang biasanya digunakan di kapal selat. Nah, kemudian lagi kita memasuki untuk kemantulan cahaya oleh cermin cekung, ya. Nah, jadi cermin cekung, atau kita kenal dengan koncaf, itu bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Ya, jadi kalau dia itu mengumpulkan, berarti mengumpulkan sinar, berarti namanya itu konvergen. Nah, sedangkan untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, itu ada seperti pada gambar, ya. Jadi, sinar istimewa, itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi, untuk gambarnya, ya, F kecil, ya, ada F, nah, itu titik fokus, ya. Kemudian, untuk sinar datang melalui titik fokus, itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi bisa dilihat ya, untuk gambar, gambarnya itu adalah dia di situ, untuk sinar datang yang melalui titik fokus, itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Masih ingat ya, M, apa itu M, M? Simbol M itu adalah, ayo, siapa yang ingat, M, atau siapa yang tahu, M itu adalah, M apa M? Pusat kelengkungan cermin. M, iya, iya, M itu adalah pusat kelengkungan cermin, berarti ales ya yang jawab, ya. Oke, untuk pembiasan yang selanjutnya itu adalah sinar datang melalui titik, apa, melalui pusat kelengkungan cermin, itu dipantulkan kembali melalui titik cermin tersebut. Jadi, ya, untuk gambarnya ya seperti ini ya, jadi kalau dia cermin cekung, berarti yang seperti ini, itu adalah garisnya itu di luar ya, cermin cekung. Nah, ini sinar datang, artinya itu sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian setelah datang, dia dipantulkan lagi. Nah, kalau yang gambar yang kedua ini, sinar datang melalui titik fokus, kemudian dia menuju sumbu utama. Kalau yang sinar istimewa yang berikutnya, yang ini, sinar datangnya melalui pusat kelengkungan cermin, dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Nah, jadi dia, artinya itu ketika dia di, ketika datang, kemudian dipantulkan lagi. Nah, itu tiga sinar istimewa ya. Jadi, kalau tiga sinar istimewa ini, namanya juga sinar istimewa, berarti itu adalah yang khusus. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini, itu adalah pemantulan cahaya oleh cermin cembung. Nah, kalau ini berbeda lagi, kalau cermin cembung atau disebutnya konveks. Dia bersifat menyebarkan cahaya. Jadi, kalau tadi, kalau mengumpulkan untuk konvergen, kalaunya yang menyebarkan, berarti dia divergen. Nah, untuk gambarnya yang seperti ini. Nah, cermin cekung mempunyai sinar istimewa, jadi cermin cembung pun juga mempunyai sinar istimewa. Jadi, sebaliknya, kalau cermin cekung itu untuk yang garis yang seperti ini, dia tadi kan di luar ya. Kalau yang ini di dalam, karena dia cembung. Jadi, di situ adalah sebaliknya. Nah, kemudian di situ untuk sinar datang. Sinar datang sejajar sumbu utama, itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik api cermin. Jadi, sebenarnya kalau untuk cermin, cermin ini, dia bisa menghasilkan titik api ya. Jadi, kalian pernah melakukan percobaan lah yang ada itu, apa? Loop. Nah, loop itu kalau terkena matahari itu, ini sebenarnya hukumnya itu hukum ases flek ya. Ada juga keterkaitan dengan cermin. Nah, kalau di sini untuk sinar datang menuju ke titik api, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini tadi ya. Jadi, ketika dia datang, nah ini kalau panahnya itu, tanda panahnya itu adalah mengarahnya ke mana, berarti dia menuju, berarti dia sinar datang menuju ke titik api. dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, untuk yang berikutnya, Nah, kalau untuk yang berikutnya, itu ada yang namanya, yang ketiga ya, poinnya itu yang ketiga, yaitu sinar datang. Nah, jadi sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin. Ya, jadi itu dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungannya. Nah, jadi, itu tadi kalau M besar, itu adalah disimbolkan sebagai yang namanya pusat kelengkungan cermin. Nah, kalau untuk pembiasan cahaya, nah ini adalah selanjutnya lagi adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu terjadi jika berkas cahaya merambat dari suatu medium ke medium lain, yang berbeda indeks biasanya. Nah, untuk hukum senelius, itu hukum satu senelius, ya, sinar datang dari medium optik kurang rapat menuju medium optik yang lebih rapat. Itu dibiasakan mendekati garis normal. Sinar datang dari medium optik lebih rapat menuju medium optik yang kurang rapat. Dibiasakan menjauhi garis normal. Oke, kita lihat ini dulu deh. Nah, kita lihat disini percobaan hukum senelius. Wow, mantan Bini kawin lagi. Aduh, geopal dong kalau lihatnya YouTube. Disini percobaannya ya yang kita lihat ya. Nah, disitu untuk percobaan pembiasan cahaya. Nah, ini kalau hukum senelius ini, kalian biasanya melihat ada yang namanya bengkok gitu. Terima kasih. Ini bengkok kan ke atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagaimana Giovaldo tadi setelah melihat tayangan tadi? Itu yang namanya indeks bias medium. Ya, Alex tadi sempat lihat kan ya? Sempat. Ya, itu hukum berhubungan dengan hukum duasnelius ya, berkenaan dengan indeks bias medium. Adalah nilai perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias pada bidang pembias. Yes, nah jadi indeks bias jet menurut Christian Huygens itu NX atau indeks bias medium X. Kemudian C itu adalah cepat rambat cahaya di udara, 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. VX itu adalah cepat rambat cahaya di medium X ya. Jadi, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian di situ ada lagi yang namanya pemantulan sempurna oleh jet optic. Nah, syarat pemantulan sempurna yaitu akan terjadi pemantulan sempurna oleh bidang batas dua medium. Jika sinar datang dari medium utama atau medium optik itu lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Jadi, sudut datang itu lebih besar dari sudut batas. Ya, sudut batasnya. Nah, jadi kalau sudut batas itu yang dimaksud dengan sudut batas, itu adalah sudut datang yang menyebabkan sudut bias 90 derajat. Nah, ada lagi yang namanya sudut deviasi. Pernah melihat percobaan ini? Sudut deviasi. Nah, kita lihat tulis ini lagi ya. Nah, kalau sudut deviasi itu yang mana percobaannya itu adalah berdasarkan apa ya, namanya itu kayak prisma itu. Nah, coba kita lihat videonya itu tentang prisma. Wow. Ya, ini kita lihat. Ini percobaannya langsung. Ya. Nah, itu kaca tadi ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Terima kasih. 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 Sinar datang. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. titik pusat. terima kasih. 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 daripada bagian tepinya. Itu lensa cekung. Jadi banyak sekali perbedaannya antara lensa cembung, lensa cekung. Kalau untuk lensa cekung, untuk lensa cekung ini dia sinar disini untuk sinar istimewa pada lensa cekung ini kelihatannya adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Kemudian yang kedua untuk sinar istimewa itu adalah sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang selanjutnya untuk sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan tetapi akan diteruskan. oke bagaimana sampai sini dulu ada yang ditanyakan mungkin? Gimana? Alaska mau bertanya atau Rizky gimana Rizky? Rizky ada yang ditanyakan Rizky atau Alika? Giovaldo Giovaldo mana nih Giovaldo? Belum ada kok hilang hilang oke yang selanjutnya itu untuk pembentukan bayangan ya nah kalau di pembentukan bayangan ya pembentukan bayangan untuk cermin cekung atau lensa cekung sebenarnya sama aja ya nah sama aja sebenarnya ada cara smartnya yaitu untuk menghafal sifat bayangan pada cermin cekung dapat disamakan dengan lensa cembung karena sama-sama bersifat konvergen apa itu konvergen? masih ingat gak? itu apa 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 namanya apa ales oh ales nanya ke ales lagi konvergen konvergen itu artinya dia titiknya itu tetap bernilai positif ya oh iya yang positif positif ya iya betul jadi kalau tadi kalau kita ingat kalau ada yang menyebarkan cahaya ada yang mengumpulkan ada yang menyebarkan ada juga yang mengumpulkan jadi masing-masing itu berbeda ya jadi ada berbeda tapi tetap satu iya betul iya betul makanya tadi itu ada konvergen dan divergen artinya kalau dia menyebar berarti itu namanya divergen kalau dia mengumpul itu namanya konvergen jadi disini ada yang namanya ruang satu ruang dua ruang tiga ruang empat itu ruang ruang-ruang itu tersebut itu ada pembagian ruangnya jadi kelihatannya dimana misalkan disini kayak di R1 R1 ini berarti dia ruang satu maksudnya ruang antara O dan F ruang antara O dan F sedangkan ruang dua itu ruang antara F dan M dua F R3 itu adalah ruang antara M sampai nah itu adalah lambang yang seperti ini kalau di dalam matematika biasanya ini tak terhingga nah sama aja sih tak terhingga itu simbolnya seperti itu nah kalau ruang R4 itu ruang di belakang cermin atau lensa nah nah disini sifat-sifat bayangan tadi maksudnya tadi letak objek di ruang satu itu letak bayangannya itu dia bersifat maya tegak lebih besar terus lagi ruang letak objek di letak bayangan tiga itu dia nyata terbalik lebih besar sedangkan untuk letak objek di ruang tiga itu letak bayangannya di ruang dua nah sama dengan itu yang kalian pernah itu gak main bayang-bayangan ketika mungkin lampu mati nah itu ketika kalian kalian menggunakan apa biasanya walaunya listrik mati pakai apa kalau listrik mati pakai apa kalian pakai lilin atau pakai apa lampu yang kalau banyalah pas mati gak bohong saya iya lampu apa namanya giopaldo i don't know i don't know kamu gak pakai lilin ya udah habis udah habis ya biasanya kalau sekarang ini kan kebanyakannya itu menggunakan lampu emergensi ya kan jadi lampu emergensi itu kan biasanya itu dia menyimpan tenaga lebih maksudnya menyimpan daya lebih banyak jadi dia menyimpan daya lebih banyak nah jadi ruang tadi untuk yang sedangkan letak objek di M ya letak bayangannya dia akan di M ya jadi sama aja karena M itu adalah tadi bisa dikatakan M itu adalah pusat kelengkungan ya pusat kelengkungan cermin maksudnya disini artinya ruang M itu tak terhingga makanya dia nyata terbalik sama besar ya sedangkan untuk yang letak objek di letak terhingga itu letak bayangannya di app ya atau di titik fokusnya ya itu nah sedangkan sifat bayangannya nyata terbalik dan sama kecil nah jadi kalau dari tabel di atas secara smart itu dapat diambil kesimpulan untuk cermin cekung dan lensa cembung sebagai berikut nomor ruang benda itu tanda positif ya artinya dia nomor ruangan bayangannya itu berarti 5 ya bayangan hanya bersifat maya untuk benda di ruang 1 jadi bayangan maya pasti bersifat tegak ya kayak kamu kan cermin ya cermin itu biasanya kan nyata tuh kelihatan ya artinya cermin yang kamu gunakan itu adalah cermin datar yang biasanya kamu gunakan untuk berdandan ya untuk melihat biasanya gitu kan nah itu nyata beda ya kalau makanya kan kalau di handphone itu sekarang ini kan aplikasinya itu mirror lens ya kan mirror lens jadi kalau sekarang kalau dulu itu kan orang cuma memoto kamera itu kan cuma lewat depan aja lewat belakang kan biasanya itu kan dipotokan atau kalau sekarang kan bisa menggunakan kamera depan atau kamera selfie ya kan nah jadi kamera selfie yang kalian punya di handphone kalian itu itu sama dengan cermin ya artinya itu pasti terbalik ya kan kalau kalian cermin itu telinga kanan berarti yang muncul di cermin itu berarti telinga kiri ya nah jadi itu sebaliknya karena dia tadi kan nyata tapi dia terbalik ya ya gimana ales gitu gak kameranya gimana ales kamera cantik kamera cantik ales 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 bobol itu si apa si sultan mana nih aku kebanyakan PR nye gue gak ada kakak oh kebanyakan PR PR apa aku mulai gak ada PR pak gak ada di juga kalian kalian biasanya PRnya lewat apa dikirimnya pakai Google Classroom ya ide kak hmm ide kak gak ada boleh apa datang ibu ke rumah masa ibunya datang ke rumah aduh kan gak boleh masker pulang aduh jangan-jangan jalan-jalan oke keluar rumah oh berarti anak rumahan ya kau merubahan oh kau merubahan jangan merubahan terus nah jadi selanjutnya tuh kalau jika nomor bayangan apa jika nomor ruang bayangan lebih besar dibanding nomor ruang benda maka bayangan bersifat diperbesar atau lebih besar nah jadi tuh ada lagi nih jadi tadi sistemnya untuk cermin itu sama aja dengan lensa ya cermin cembung dan lensa cekung sama-sama dia bersifat divergen atau fokusnya bernilai negatif ya sedangkan untuk cermin cembung atau lensa cekung yang perlu diingat bahwa benda hanya memilingi apa benda hanya mungkin di ruang 4 karena ruang 1 ruang 2 ruang 3 dan ruang dan M itu berada di dalam cermin nah jadi kalau ketika kalian cermin bisa aja kalian melihat cuma begini kan biasanya tuh kalau cermin itu dia tadi terlihatnya terbalik tapi dia nyata nyata terbalik kemudian lagi untuk sifat bayangannya itu adalah maya dapat dilihat tegak diperkecil nah kalau cara smartnya itu kita hanya membayangkan cermin yang di kaca sepion ya kan kalian pernah kalian sudah bisa naik sepeda motor ya bisa ya Alika Alika bisa gak bisa saya bisa jadi sebenarnya fungsi kecil sepion ya dia paling sering ya sama sultan kan berangkatnya gak ada modal itu sultan ya numpang orang oke jadi biasanya itu kan kayak gini kita tidak perlu lagi kepala itu menoleh ke kiri ke kanan sebenarnya itu cuma melirik kaca sepion aja sebenarnya kan jadi kita lihat kaca sepionnya sebelah kiri kalau mau belok ke sebelah kiri kita lihat kaca sepion sebelah kiri kalau mau belok ke kanan kita lihat kaca sepion sebelah kanan ya cuma kaca sepionnya itu harus benar-benar terlihat ya artinya kaca sepion itu menangkap seluruh bayangan yang ada di belakang kita jangan sampai tertutup gitu jadi kalau ini kaca sepion tadi itu dia mampu untuk menangkap semuanya ya bahkan mobil truk yang besar yang ada di belakang kita itu kelihatan oh apa itu yang di belakang nah kemudian lagi nah apakah kalian tahu apa fungsinya kira-kira kenapa sih mobil ambulans itu tulisannya terbalik kenapa ayo saya tanya satu-satu dari Alika dulu nih Alika tahu gak alasannya kenapa sih ambulans itu tulisannya terbalik supaya kalau dibaca orang dibaca di mana di sepian oke kalau menurut Rizky gimana Rizky 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 gak bersuara ya Rizky Rizky tidak bersuara kan bisa menyalai mic nyalakan suaranya Rizky nyalakan suaranya Rizky supaya ikut juga dong berpartisipasi apakah Anda butuh tutorial nyalakan mikrofonnya Rizky gak denger loh gak denger ya Rizky ya om ngapain om oke kalau gitu kita skip dulu Rizky kita beralih ke alas dulu deh alas gimana menurut alas kenapa tadi kaca kenapa ambulans kenapa ambulans itu tulisannya terbalik supaya bisa dibaca di kaca spion kalau Giovaldo gimana jawabannya jangan sama dengan mereka bisa gak mungkin yang menaruh stikernya itu ngantuk 10 hari tidak tidur kalau Giovaldo pasti berbeda prinsipnya katanya harus beda tadi loh ya kan ya betul juga sih mungkin ngantuk ya oke betul ya jadi kira-kira semuanya sudah tahu ini gimana nih Rizky gak mau hidup-hidup ya mikrofonnya ya Rizky mungkin dia ketawan oke gitu ya nah jadi itu tadi itu alasan alasan mengapa ambulans itu tulisan tulisannya itu terbalik karena terlihat di kaca spion ya ngantuk betul juga sih tukang stikernya ngantuk mungkin itu kalau Giovaldo yang jadi tukang stiker mana bukan lagi kembang kayak tahu di atas lanjut oke lanjutkan ke khusus lensa nah jadi kalau tadi kan yang mana tadi nah kalau hubungan antara jarak benda S O SO itu hubungan antara jarak benda SO jarak bayangan SI dan jarak fokus itu F jadi kalau pada cermin dan lensa itu sama-sama akan berlaku yang namanya persamaan 1 per F sama dengan 1 per SO ya SO ditambah 1 per S1 jadi F itu tadi adalah fokus SO itu adalah jarak benda S1 itu adalah jarak bayangan jadi perbesaran bayangan itu M M sama dengan nah kalau tanda yang seperti ini itu adalah tanda mutlak tanda mutlak itu artinya kenapa mutlak mutlaknya itu berarti dia bernilai positif dia bernilai positif jadi gak bisa dia bernilai negatif jadi dia itu selalu bernilai positif makanya nih tandanya seperti ini adalah mutlak jadi tanda seperti ini adalah mutlak jadi untuk cermin cekung atau lensa cembung itu fokus F itu bernilai positif jadi M HI per HO ya jadi ini tandanya mutlak HO HI dan HO HI itu adalah tinggi bayangan tinggi sedangkan untuk HO itu adalah tinggi benda untuk catatannya disini untuk cermin cekung atau lensa cembung fokus F itu bernilai positif sedangkan untuk cermin cembung itu bernilai negatif jadi cermin cembung atau lensa cekung sama jadi sebaliknya kalau cermin cekung itu setara dengan lensa cembung fokus F bernilai positif sedangkan untuk cermin cembung atau lensa cekung itu pasti bernilai negatif jadi tanda yang mutlak seperti ini itu adalah tanda positif jadi bila SI itu bernilai negatif artinya bayangannya maya kalau SI bernilai positif artinya bayangannya nyata oke kemudian nah khusus lensa terdapat persamaan terdapat persamaan untuk kekuatan lensa sebagai berikut nah itu lambang P P itu adalah kekuatan lensa dioptri jadi F itu adalah jerak fokus lensa sentimeter satuannya sedangkan untuk P itu adalah kekuatan lensa dioptri satuannya adalah dioptri nah ada lagi di samping itu kan yang namanya dispersi ya ayo ditanya dulu nih penyebab pelangi itu kira-kira apa ayo dari giopaldo aja dulu apa sih pelangi itu giopaldo naga yang berwarna-warni naga ada tau kalau ales kalau masalah penting kalau ales gimana sama juga naga ikan lain lo ikan ikan kalau ales apa ales penyebab ada pelangi awan karena awan 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 bisa kok jangan saku-saku nah saku tuh duit pesangu itu uang saku saku uang saku uang saku oke kalau alika gimana alika beritahu boy kira-kira apa sih penyebab bisa dipelangi istirahat dulu oke kalau begitu udah habis ya waktunya ya oke kalau begitu kita cukupkan dulu sampai disini silahkan istirahat dulu nanti masuk lagi ya mohon maaf bila ada kata yang salah nanti kita teruskan lagi pelajarannya insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum sampai jumpa ya Terima kasih.